...sudah dijalankan oleh akurat penegak hukum. Setiap kedatangan kita di SDI siang ini memberikan support... Ratusan masa MPC Pemuda Pancasila, Kota Batu mendatangi sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia. Masa melakukan demo terkait kasus dugaan kekerasan seksual anak dan eksploitasi ekonomi kepada anak. Mereka menuntut agar pihak kepolisian menindak tegas karena telah meresahkan dunia pendidikan di Kota Batu. Dewi Kartika, Ketua Serikan di MPC Pemuda Pancasila, Kota Batu, meminta semua pihak untuk mengawal kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Selain itu, ia juga akan memberikan dukungan moral agar terduga korban tidak mengalami trauma. Hingga saat ini, kasus yang menyeret pemilik sekolah berinisial JE terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Sebanyak 15 siswa telah menjadi kasus dan 40 siswa telah melakukan pengaduan ke Polda Jatim, Posko Pengaduan Polres Batu dan Komnas Perilihan Anak. Terima kasih. Sudah nanti lah, nanti kita lihat di teman-teman orang-orang itu. Jadi setelah ini, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di alamat di Kota Batu. Ini kan instrumen muridnya sekolah-lembaga anak-anak. Akan kami artikan kewangan, akan kami butuh suatu peatwaan daerah, untuk memayungi, untuk memberi landasan hukum, jika ada tersebut, ini masih berbeda. Memang yang terkena kajian, bukan anak-anak. Ini salah satu contoh, mengajar mulai tahun 2017, tapi sepertinya tidak mengetahui bermasalah ini. Dan kalau kita lihat datang di Mas Ram, kan sudah hampir mencapai 40 akib yang bisa bertambah. Itu jawaban dulu yang mengajar mulai tahun 2017, itu yang akan kita terus kita kawal, supaya kita menghormati proses hukum. Proses hukum ini sudah ada yang menangani. Tapi paling tidak kita mengawal kasus ini, supaya sampai selesai. Dan tidak ada pihak-pihak anak-anak yang sedang berkorban, tidak mengalami trauma, tidak merasa sendiri, bahkan ada beberapa elemen masyarakat yang ikut mendampingi mereka, memberi perhatian kepada mereka, meskipun sebenarnya sekolah ini terkesan eksklusif awalnya. Tapi Alhamdulillah kita bisa memiliki anses langsung di sini, paling tidak kita bisa mengetahui, bisa berkomunikasi langsung dengan orang murid, di depan dulu. Semoga persoalan ini nanti bisa selesai sampai ke sesuatu. Itu sama. Jadi eksklusif seksual juga eksklusif. Karena kalau kita tidak menaruh perhatian terhadap masalah seperti ini, apapun masalah ini kan ada di kota batu, akan membawa nama kota batu. Terima kasih. Terima kasih.